Bangau Sakti Jilita 64. Setelah itu, mereka bertiga memandang T.E. Juliong yang sejak tadi duduk diam seorang diri. Sementara Pek Yunhui dan Soe Wihang sudah berada di tempat sepi, segeralah Pek Yunhui menggenggam tangan Soe Wihang rat-rat seraya berkata. Nona Soe, aku tahu bagaimana perasaanmu. Nona Pek, badan Soe Wihang tergetar aku, aku tidak mengerti apa yang engkau maksudkan itu. Aku. Nona Soe Pek Yunhui menarik nafas panjang, engkau mencari kami karena ingin memberitahukan tentang Cho Hyong, tentunya engkau pun menganggap kami sebagai temanmu, kan? Ya, Soe Wihang mengangguk. Inilah Pek Yunhui tersenyum lembut terus terang, aku sangat salut padamu, terutama ketika engkau menolong Kun Bu. Tanda petik. Mendengar ucapan itu, wajah Soe Wihang langsung berubah pucat pias, namun kemudian berubah kemerah-merahan. Engkau tidak usah merasa malu, ujar Pek Yunhui seandainya Kun Bu tahu soal itu, dia pasti sangat berterima kasih padamu. Jadi selama ini dia tidak tahu sama sekali tanya Soe Wihang dengan suara bergemetar. Aku pikir, kemungkinan besar dia tidak tahu. Kakak Dok, aku mohon padamu jangan memberitahukan padanya. Aku tahu jelas, jawab Soe Wihang sambil menarik nafas, aku mencintainya, namun aku pun tahu yang dia cintai bukanlah aku. Lagi pula aku sudah cacat, kalau dia tahu tentang itu, bukankah akan membuatnya jadi bersusah hati? Nona Soe. Untuk sementara ini dia memang tidak perlu tahu tentang itu. Akan tetapi, kelak aku pasti mengatur yang paling baik untukmu. Kakak Dok, hatiku telah tawar, maka engkau tidak perlu memikirkan kepentingan diriku lagi, tanda Soe Wihang. Engkau tidak usah membohongiku juga tidak usah membohongi dirimu sendiri. Sebab aku tahu, engkau sangat merindukannya setiap saat. Maka bagaimana mungkin hatimu bisa tawar? Soe Wihang terbungkam, karena Pek Yunhui telah menerka jitu mengenai perasaannya. Nona Soe Pek Yunhui menarik nafas, keadaanmu yang begini, aku pun telah merasakannya. Kakak Pek Soe Wihang tertegun. Engkau, engkau juga dikarenakan biakun bu? Bukan Pek Yunhui tersenyum, selama ini aku tidak pernah mencintai kunbu. Kelak kalau ada kesempatan aku pasti menuturkannya padamu. Oh ya setelah engkau kembali ke Yang Sim Em, bersikaplah biasa, jangan memperlihatkan kecurigaanmu. Setelah urusan kami usai di Tai O, kami berempat pasti datang di kuil Yang Sim Em untuk menemui mu. Usai berkata begitu, Pek Yunhui melangkah pergi, namun mendadak Soe Wihang memanggilnya. Kakak Pek, tunggu. Ada apa Pek Yunhui berhenti? Kakak Pek, lebih baik jangan memberitahukan pada siapapun tentang itu. Kalau adik klon tahu, dia pasti berduka sekali. Sahut Soe Wihang berpesan. Engkau tidak usah khawatir, sebab aku punya ide sendiri, sahut Pek Yunhui sambil tersenyum. Terima kasih, kakak Pek ucap Soe Wihang dan tetap berdiri termanggu di situ. Gadis itu terus berpikir, akhirnya ikut Pek Yunhui kembali ke sana. Bab ke-6 suatu kejadian yang tak terpikirkan mereka berdua telah sampai di tempat B.E. Kun Bu, Li. Cheng Lon, Xie Bun Yun, T.E. Ju Leong dan lainnya, akan. Tetapi, mereka berdua terbelalak karena mereka semua sudah tidak ada di situ. Bukankah itu sangat mengherankan? Padahal Pek Yunhui dan Soe Wihang ke tempat yang tak seberapa jauh dari situ, bagaimana mungkin dalam waktu begitu cepat mereka telah menghilang tanpa jejak? Kun Bu, adik klon. Kalian di mana seru Pek Yunhui? Kakak Yun, kakak Yun, kakak Pek Soe Wihang terkejut apa gerangan yang telah terjadi? Entahlah, Pek Yunhui menggelengkan kepala. Kok bisa jadi begini Soe Wihang mengerutkan? Kening. Nona Soe tanya Pek Yunhui serius. Apakah di tempat ini masih ada orang berkepandaian tinggi? Tidak ada, tapi mungkin, ada orang luar masuk ke sini, Sahut Soe Wihang, heran, kita di tempat yang tak berbegitu jauh, kok sama sekali tidak mendengar suara apapun? Itu tidak perlu dipikirkan, ayo, cepat kita cari mereka ujar Pek Yunhui. Mereka mencari ke sana kemari di tempat itu, namun tidak menemukan B.E. Kun Bu maupun yang lainnya. Pek Yunhui tahu, bahwa ini urusan serius, sebab B.E. Kun Bu, Li Cheng Lo dan Sia Bun Yun berkepandaian tinggi, apabila ada orang menyerang mendadak, tentunya mereka pasti bersuara, akan tetapi, mereka semua justru tidak bersuara sama sekali. Setelah berpikir sejenak, Pek Yunhui menghunus pedangnya, lalu melesat pergi. Soe Wihang segera mengikutinya dari belakang. Tak lama, mereka melihat dua sosok mayat, yakni mayat pelayan di rumah T.E. Ju Leong, sepasang mati mereka melotot, sepertinya ketika belum mati, mereka menyaksikan sesuatu yang amat menyeramkan. Pek Yunhui dan Soe Wihang saling memandang, kemudian mereka berjalan ke dalam rumah T.E. Ju Leong, betapa terkejutnya mereka, karena di dalam rumah itu juga terdapat tiga puluhan mayat, yang semuanya anak buah T.E. Ju Leong. Kita harus cepat periksa di luar, mungkin musuh masih belum pergi jauh, ujar Pek Yunhui. Mereka berdua langsung melesat keluar. Tak lama mereka sudah sampai di jalan besar, namun mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Nona Soe, lebih baik engkau pulang ke kuil yang simem. Aku akan menangani urusan ini, ujar Pek Yunhui. Kakak Pek talangkah baiknya kita bersama, sahut Soe Wihang. Baiklah, Pek Yunhui mengangguk. Mari kita kejar ke arah selatan. Kakak Peklo Soe Wihang keheranan kenapa ke arah selatan. Itu instingku, jawab Pek Yunhui memberitahukan benar atau tidak. Aku pun tidak mengetahuinya. Soe Wihang tidak banyak bertanya lagi. Mereka berdua lalu mengejar ke arah selatan. Tak seberapa lama kemudian mereka sudah sampai di luar pintu kota, setelah berada di tempat sepi, barulah mereka mengerahkan gingkang. Kira-kira 10 mil, Pek Yunhui memperlambat langkahnya, barulah Soe Wihang dapat menyusulnya. Kakak Pek, kalau kita terus mengejar tanpa arah tujuan, bagaimana mungkin kita bisa mengejar musuh itu ujar Soe Wihang? Bukan tiada arah tujuan, sahut Pek Yunhui sambil berhenti. Kalau begitu, kita mau ke mana tanya Soe Wihang? Ketai Oh, jawab Pek Yunhui. Kakak Pek Soe Wihang heran engkau sudah tahu jejak musuh itu? Nona Soe, apakah engkau tidak memperhatikan wajah-wajah mayat itu? Kelihatannya sebelum mati, mereka menyaksikan sesuatu yang amat menyeramkan. Benar, Soe Wihang mengangguk apakah itu, perbuatan Chow Yong? Bukan panjang sekali kalau dituturkan, sahut Pek Yunhui, aku akan menuturkannya sambil berjalan. Mereka langsung menuju Tai O, Pek Yunhui mulai menutur dari istana Pitsia Kiong, kemudian tentang Nahai Peng dan Kunlun Semcu yang mendadak menjadi tidak waras sampai dengan mengenai Mokui Ceh Yei itu. Oh ya! Apa sebabnya Tei E. Juliung jadi begitu? Engkau tahu sebabmu sababnya? Tanya Pek Yunhui sausia menutur. Aku tidak tahu, mungkinkah dia telah bertemu Maha Iblis dan Iblis kedua itu? Dugaanku memang begitu, Pek Yunhui manggut-manggut. Namun aku masih tidak paham, kenapa B. E. Kun Bu dan lainnya hilang begitu saja? Kalaupun kedua Iblis itu berkepandaian begitu tinggi, tentunya juga akan menimbulkan sedikit suara. Memang sulit memecahkan tentang itu, Pek Yunhui menggeleng-gelengkan kepala, lagi pula kita sama sekali tidak tahu kemana keempat orang itu. Ketika Pek Yunhui berkata sampai di situ, tiba-tiba wajah Soe Wihang berubah, dan langsung berhenti. Kenapa engkau tanya Pek Yunhui keheranan? Kakak Pek, mereka berempat, apakah sudah insuara? Soe Wihang gemetar. Nona Soe, maksudmu mereka berempat telah celaka, ditenggelamkan ke dalam telaga buatan itu? Aku Je, aku memang berpikir begitu, tapi mudah-mudahan tidak sahut Soe Wihang dengan wajah pucat pias. Pek Yunhui tertegun, kemudian ujarnya perlahan menurut pendapatku tidak akan begitu. Kakak Pek Soe Wihang menatapnya, yakinkah itu? Be, Kun Bu, Li Cheng Lon dan Siye Bunyun berkepandaian tinggi, bagaimana mungkin ada orang mampu menenggelamkan mereka tanpa mengeluarkan suara sedikit pun sahut Pek Yunhui? Kakak Pek, tadi engkau bilang Nalo Chiam Pue sudah jadi tidak waras, kalau mereka berempat juga jadi tidak waras, bukankah gampang ditenggelamkan ke dalam telaga buatan itu? Nona Soe Pek Yunhui memegang tangannya. Berapa kedalaman air di telaga buatan itu? Kira-kira tiga depa. Nona Soe Pek Yunhui menarik nafas, kalau dugaanmu tidak meleset, kita kembali ke sana juga percuma. Ak-a-ah gumam Soe Wihang dengan air mata. Berucuran aku yang menyebabkan itu. Tanda petik. Nona Soe Pek Yunhui menghiburnya, itu cuma dugaanmu, kalau mereka benar sudah celaka, aku lebih bersedih daripadamu, namun aku peraya mereka tidak akan celaka. Kalau begitu, mereka berempat hilang ke mana tanya Soe Wihang dan timbul pulau harapannya. Untuk sementara ini, kita memang sulit menemukan jawabannya, Sahut Pek Yunhui. Kupikir yang datang bukan. Cuma kedua iblis itu, mungkin masih ada orang lain yang berkepandayan tinggi. Kenapa engkau berpikir begitu? Terus terang, kedua iblis itu hanya mengandal pada racun, sedangkan kepandayan mereka tidak begitu tinggi, maka pasti ada orang lain yang berkepandayan tinggi muncul di situ. Apa yang engkau katakan memang masuk akal, Soe Wihang manggul-manggul. Oleh karena itu, kita harus secepatnya sampai di Tai O, setelah bertemu kedua iblis itu, tentunya akan jernih pulau urusan itu. Ya, Soe Wihang mengangguk. Mereka berdua segera mengerahkan Ginkang menuju ke Tai O, tak seberapa lama kemudian, hari sudah mulai gelap, akan tetapi, mereka berdua sama sekali tidak beristirahat dan terus melakukan perjalanan menuju Tai O dengan mengerahkan Ginkang. Berselang beberapa saat kemudian, mendadak terdengar suara semacam peluit di depan, kemudian di arah barat dan terdengar lagi di tempat lain, kedengarannya seperti semacam suara kode. Tak lama tampak dua sosok bayangan melesat dateng. Pek, Yunhui dan Soe Wihang memang tidak bermaksud menghindar maka mereka berdua berdiri di tempat. Akan tetapi, sungguh di luar dugaan, kedua sosok bayangan itu berhenti di hadapan mereka, bahkan sekaligus memberi hormat seraya berkata, Kedatangan kalian berdua sungguh mengembirakan Kau Chu, ketua agama, harap kalian berdua ikut karmt. Usai berkata begitu, kedua orang itu pun langsung melesat pergi, Pek, Yunhui dan Soe Wihang saling memandang dengan penuh keheranan. Hei, kalian berdua harap tunggu seru Soe Wihang? Kedua orang itu langsung berhenti Soe Wihang menatap mereka seraya bertanya, Siapa sebenarnya kalian berdua, dan apa pula itu Kau Chu? Tadi Pek, Yunhui dan Soe Wihang tidak begitu memperhatikan kedua orang itu mengatakan begitu, ternyata kedua orang itu mengenakan pakaian hitam, wajah mereka tampak ke hijau-hijauan tiada warna darah sama sekai. Ketika Soe Wihang bertanya begitu, kedua orang baju hitam tampak terkejut. Bukankah kalian berdua ingin menghadiri pesta ulang tahun Kau Chu? Tanya salah seorang berbaju hitam. Siapa Kau Chu kalian? Kami sama sekali tidak memiliki titik ngetahuinya, sahut Pek, Yunhui, jadi bagaimana mungkin kami ingin menghadiri pesta ulang tahun Kau Chu kalian? Hektometer dengu Soe Wihang, kenapa kalian harus tahu siapa kami? Kedua orang berbaju hitam saling memandang, kemudian menyerang ke arah Pek Yunhui dan Soe Wihang dengan kuku yang amat tajam, gerakan mereka sungguh cepat. Soe Wihang membentaknya ring, kemudian berkelit ke samping sambil mengayunkan kakinya. Pek Yunhui juga berkelit ke samping, lalu secepat kilat menjulurkan tangannya untuk mencengkeram uratna di orang berbaju hitam, namun orang itu sangat gesit. Dia segera meloncat ke belakang, akan tetapi Pek Yunhui telah menyentilkan jarinya, dan seketika sebuah senjata rahasia berupa semacam mutiara meluncur ke arah orang berbaju hitam. Memahk sungguh di luar dugaan, walau diserang dengan senjata rahasia, tetapi orang baju hitam tersebut masih dapat menghindar. Tapi jari tangan Pek Yunhui menyentih lagi, dan meluncur lagi sebuah mutiara laksana kilat ke arahnya. Kali ini orang berbaju hitam itu tidak mampu berkelit lagi, sebab senjata rahasia Pek Yunhui telah mengenai KHI huyiatnya. Buk! Orang baju hitam itu jatuh gede bule. Temannya yang sedang bertarung dengan Soe Wee Hong terkejut sekali, dan langsung melesat ke arah orang baju hitam itu, sekaligus menyambarnya, dalam waktu sekejap, orang baju hitam itu telah melesat beberapa depa, dan kemudian hilang dari pandangan bukan main cepatnya gerakan orang. Baju hitam itu, padahal sebelah tangannya mengapit temannya, hektome terdengus Pek Yunhui. Kakak Pek, siapa kedua orang baju hitam itu tanya Soe Wee Hong? Entahlah, Pek Yunhui menggelengkan kepala. Yang jelas mereka pasti dari golongan sesat. Kita tidak perlu mempedulikan mereka tanya Soe Wee Hong lagi. Memang tidak perlu, sahut Pek Yunhui. Mereka berdua memang tidak begitu menaruh perhatian akan hal tersebut, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Akan tetapi, beberapa mil kemudian, mendadak terdengar suara di depan mereka, yakni semacam suara lonceng. Teng! 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 Tak lama muncul delapan orang menghadang di depan Pek Yunhui dan Soe Wee Hong. Pek Yunhui tidak mau meladeni mereka, dan segeralah melesat melewati delapan orang itu, Soe Wee Hong juga melesat mengikutinya. Harap kalian berdua berhenti seru salah seorang dari mereka. Pek Yunhui dan Soe Wee Hong berhenti, lalu menatap mereka tajam seraya bertanya dingin, Kenapa kalian menyuruh kami berhenti kau cuh kami mengundang kalian, sahut orang itu sambil menjura. Kami masih ada urusan penting, maka tidak bisa membuang waktu, ujar Pek Yunhui. Terima kasih atas undangan kau cuh kalian. Pek Yunhui menarik Soe Wee Hong, kemudian melesat pergi tanpa berhenti sama sekali. Harap kalian berdua berhenti seru delapan orang itu serentak. Namun di saat itu, Pek Yunhui dan Soe Wee Hong sudah berlari belasan di pajauhnya, kemudian mendadak terdengar lagi suara Teng. Teng! Teng Pek Yunhui dan Soe Wee Hong menoleh ke belakang, ternyata delapan orang itu telah heiang. Nona Soe, kelihatannya mereka bukan dari golongan sesat biasa, ujar Pek Yunhui. Benar, Soe Wee Hong menambahkan entah tokoh liha imana yang sudah lama menyepi, kini kembali muncul di rimba persilatan. Jangan-jangan, itu perbuatan Maha Iblis dan Iblis kedua. Menurut pendapatku bukan Pek Yunhui menggelengkan kepala, orang-orang dari Mokui Ceh, yei berpakaian putih semua, sedangkan mereka berpakaian hitam, bagaimana asal-usul mereka dan berniat baik atau jahat, kita belum mengetahuinya, maka lebih baik kita melanjutkan perjalanan saja. Mereka berdua melanjutkan perjalanan karena sudah dihadang dua kali oleh orang-orang baju hitam, maka kini mereka berhati-hati. Kira-kira 2-3 mil mereka berjalan, mendadak terdengar suara syur, dan seketika tampak sesuatu meluncur ke atas, sesaat kemudian terdengarlah suara ledakan dan bunga-bunga api pun bersebaran, sehingga tempat itu jadi terang, ternyata yang meledak di udara itu semacam kembang api. Pek Yunhui dan Soe Wihong sudah bersiap-siap. Mereka yakin tak lama lagi pasti akan muncul orang berbaju hitam menghadang mereka. Tidak salah, tiba-tiba di hadapan mereka muncul tiga orang, salah seorang dari mereka melangkah maju sekaligus menjura padat Pek Yunhui. Pelihiap, apa kabar selama ini tanya orang itu? Pek Yunhui terenggan dan tertegun, karena orang itu mengenalinya, setelah ditegasinya, ternyata adalah seorang biarawati. Pek Yunhui bertambah heran, begitu pula Soe Wihong, sebab mereka mengenali biarawati itu. Ternyata biarawati itu adalah Tiohwi Sutai, tokoh tua dalam Partai Gobi yang memiliki ilmu kungoan KHI Kang. Sudah dua kalf Pek Yunhui dan Soe Wihong dihadang oleh orang-orang berbaju hitam. Gerak-gerik mereka sangat misterius, membuktikan bahwa mereka bukan dari golongan lurus. Walau Partai Gobi sangat tangkuh, namun tetap Partai lurus, kenapa Tiohwi Sutai membawurkan diri dengan mereka itulah yang membuat Pek Yunhui dan Soe Wihong tidak habis berpikir. Aku baik-baik saja, jawab Pek Yunhui. Bagaimana keadaan Sutai? Peli Hiap Tiohwi Sutai tersenyum, harap Engkasu diikut aku menemui seseorang. Sutai memang tersenyum, tapi tampak agak licik sehingga Pek Yunhui menduga, bahwa biarawati itu mempunyai maksud tidak baik. Apakah Sutai ingin mengajak kami menemui kau cu itu? tanya Pek Yunhui. Peli Hiap memang pintar aku tidak perlu banyak bicara, engkau sudah dapat menduganya, sahut Tiohwi Sutai. Pek Yunhui beruriga, kalau bukannya menyangkut B.E. Kun Bu, Li Cheng Long dan Siai Bun Yun yang tidak ketahuan jejaknya, mungkin ia dan Soe Wihong akan ikut Tiohwi Sutai menemui kau cu tersebut, ingin tahu ada apa. Sebenarnya. Namun karena urusan penting itu, Pek Yunhui terpaksa menolak. Maaf, Sutai. Kami masih ada urusan peniling, maka tidak bisa ikut Sutai pergi menemui kau cu itu. Peli Hiap Tiohwi Sutai masih tersenyum licik engkau mau ikut atau tidak terserah, sebab kepandaianku masih tidak mampu untuk memaksamu. Akan tetapi, ini menyangkut urusan yang teramat penting, maka harap engkau mempertimbangkannya. Hati Pek Yunhui tergerak ia maju selangkah sambil menetap Sutai dan bertanya. Apakah kini Sutai sudah tidak berada dalam partai Gobi Hagi? Kenapa Pek Li Hiap malah ingin mencampuri urusan pribadi Kutiohwi Sutai balik bertanya. Kalau begitu, bolahkah aku tahu siapa kau cu itu Pek Li Hiap ikut aku saja? Tentunya akan mengetahuinya. B. E. Kun Bu dan lainnya hilang mendadak di tempat tinggal T. E. Ju Leong, apa itu perbuatan kalian tanya Pek Yunhui mendadak? Tiohwi Sutai diam. Sementara Sohwi Hang sudah tidak kesabaran lagi, ia langsung menyerang Tiohwi Sutai dengan sebuah pukuan. Air muka Tiohwi Sutai berubah. Secepat kilat ia berkelit menghindari pukulan itu sedangkan dua orang yang berdiri di belakang Tiohwi Sutai sudah melangkah maju, kelihatannya mereka berdua sudah siap bertarung. Kakak peseru Sohwi Hang, mari kita membersih mereka bertiga. Peli Hiap ujar Tiohwi Sutai dingin kami sama sekali tidak berniat jahat. Kalau engkau tidak peraya, jangan menyesali. Omong kosong bentak Sohwi Hang. Ketika ia baru mau menyerang Tiohwi Sutai, mendadak Pek Yunhui mencegahnya. Nona Soh jangan bertindak sembarangan ujar Pek Yunhui. Sohwi Hang tertegun, gadis itu tidak mengerti kenapa Pek Yunhui mencegahnya menyerang Tiohwi Sutai. Sutai Pek Yunhui memandangnya. Kau cu itu berada di mana? Apakah akan memakan waktu untuk kita ke sana? Tidak sampai setengah jam kita akan tiba di sana, jawab Tiohwi Sutai memberitahukan sesampainya di sana, terserah bagaimana keputusan Pek Li Hiap saja. Kakak Pek Sohwi Hang terbelalak bagaimana sih? Engkau mau ikut mereka ke sana? Nona Soh harus tahu disik Pek Yunhui. Tiohwi Sutai ini bukan tokoh sembarangan. Dan dia juga mau menyumbangkan tenaganya membantu kau cu itu, tentunya ada sesuatu yang luar biasa. Siapa tahu kejadian aneh di tempat tinggal T.E. Ju Leong, justru ada kaitannya dengan ini. Sohwi Hang yang pada dasarnya ia memang sangat kagum pada Pek Yunhui, maka ketika Pek Yunhui mengatakan demikian, ia cuma diam, tidak berkomentar apapun. Tadi kami telah bertemu dua sobat berbaju hitam, ujar Pek Yunhui. Apakah hari ini kau cu itu merayakan ulang tahunnya? Benar, namun setelah mengetahui Pek Li Hiap berada di sini, dia segera menolak para tamu lain, jadi khususnya cuma menunggu kedatangan Pek Li Hiap, sahut Tiohwi Sutai memberitahukan. Kalau begitu, baik ah. Harap Sutai menunjukkan jalan ujar Pek Yunhui. Tiohwi Sutai langsung mengibaskan tangannya, seketika kedua orang itu segera melesat pergi. Tiohwi Sutai juga melesat mengikuti mereka, Pek Yunhui dan Sohwi Hang saling memandang sejenak, setelah itu barulah mengikuti di belakang Tiohwi Sutai. Kakak Pek bisik Sohwi Hang, apakah itu bukan merupakan suatu jebakan bagi kita? Kalau itu merupakan jebakan, kita pun tidak perlu takut, sahut Pek Yunhui sambil tersenyum. Heran. Entah siapa kau cu itu ujar Sohwi Hang seakan bergumam. Kalau sudah bertemu, bukankah kita akan mengetahuinya Pek Yunhui tersenyum lagi? Setelah beberapa mil kemudian, mereka melihat sebuah dusun kecik Pek Yunhui terengang, sebab tidak mungkin tokoh bulim akan tinggal di dusun kecil itu, terutama bagi orang yang berkedudukan sebagai kau cu. Tak seberapa lama, mereka sudah hampir mendekati sebuah sungai. Kakak Pek bisik Sohwi Hang. Mereka mengajak kita ke sungai. NG Pek Yunhui menganggu kita ikuti saja. Tio Hwi Sutai dan kedua orang berbaju hitam berhenti di pinggir sungai, setelah itu, Tio Hwi Sutai bertepuk tangan tiga kali. Berselang sesaat, muncullah sebuah rakit yang cukup besar, dan tampak belasan orang berbaju hitam berdiri di atas rakit itu dengan galah panjang di tangan. Silakan kalian naik ke rakit itu ujar Tio Hwi Sutai, sebentar akan tiba di tempat ujuan. Pek Yunhui memandang jauh ke depan, tampak sesuatu menjulang tinggi di tengah-tengah sungai itu. Entah itu sebuah bukit atau pulau emas, sebab kelihatan gemerlapan tertimpa sinar rembu ion. Pek Yunhui berpikir, kini sudah sampai di sini, tidak mungkin mundur lagi, karena itu, ia menarik Sohwi Hang meloncat ke rakit itu. Tio Hwi Sutai dan kedua orang berbaju hitam itu pun menyusui. Setelah mereka berada di atas rakit, Tio Hwi Sutai bertepuk tangan lagi dua kali, seketika juga rakit itu melaju, sungai itu memang lebar sekali, namun amat tenang, sama sekali tidak ada gelombang. Kakak Pek Bisik Sohwi Hang, rupanya itu bukit emas. Benar, Pek Yunhui mengangguk dan seraya berpesan dengan suara rendah. Engkau harus ingat, jangan bertindak sembarangan, harus melihat situasi dulu. Kakak Pek, Sohwi Hang menarik nafas, aku justru ragu, haruskah kita kemari sedangkan kunbu dan lainnya. Aku yakin mereka tidak akan terjadi sesuatu atas diri mereka, potong Pek Yunhui yakin, tentunya mereka pun telah menghadapi sesuatu yang aneh, maka tiada waktu untuk memberitahukan pada kita. Mereka tidak dalam bahaya Sohwi Hang masih mengkhawatirkan mereka, terutama terhadap B.E. Kunbu. Aku cuma menduga, Sahut Pek Yunhui. Mereka bertiga berkepandaian sangat tinggi, bagaimana mungkin begitu gampang roboh di tangan orang? Lagi pula siapa tahu kita akan memperoleh kabar berita mereka di tempat ini. Sementara rakit itu telah merapat di pinggir daratan. Tiohwi Sutai dan lainnya sudah meloncat ke darat, hanya tinggal dua orang di rakit. Mari kita naik ke darat ajak Pek Yunhui. Sohwi Hang mengangguk mereka berdua lalu meloncat ke darat. Tiohwi Sutai segera mengayunkan kakinya menuju ke depan. Beberapa depa kemudian, Pek Yunhui menengok ke belakang, tampak rakit itu telah melaju pergi. Tiohwi Sutai melewati tempat yang penuh batu, berselang beberapa saat. Mereka sudah berada di depan sebuah goa, Tiohwi Sutai berhenti di depan goa itu yang tertutup oleh pintu batu. Mendadak pintu batu itu terbuka, dan tampak dua anak kecil dengan rambut dikunci ke atas berjalan ketuan. Apakah Pek Lihiyap sudah datang? Kaucu sedang menunggu di dalam, ujar salah seorang anak kecil itu. Kaucu hanya ingin menemui ku seorang, atau harus bersama nona soitanya Pek Yunhui. Kaucu sudah berpesan, gadis yang bersama Pek Lihiyap boleh ikut masuk, sahut anak itu. Hamdengu Sohwi Hang dingin, Pek Yunhui segera memberi isyarat padanya, agar jangan bertindak sembarangan. Sohwi Hang mengangguk Tiohwi Sutai meloncat mundur beberapa depa. Pek Lihiyap, kalau memperoleh suatu kemanfaatan perjalanan ini, jangan melupakan budiku lo ujar Tiohwi Sutai serius. Pek Yunhui dan Sohwi Hang tertegun mendengar ucapan itu sementara salah seorang anak itu berkata, Harap Pek Lihiyap ikut kami ke dalam. Kedua anak itu melangkah ke dalam, Pek Yunhui dan Sohwi Hang mengikuti mereka dari belakang. Gua itu mirip sebuah lorong panjang, namun pada dindingnya terdapat beberapa buah pintu batu. Setelah berjalan belasan depa, kedua anak itu berhenti di depan salah satu pintu. Kaung Chu berada di dalam menunggu Pek Lihiyap, salah seorang anak itu memberitahukan kemudian mereka berdua mengundurkan diri dari situ. Pek Yunhui dan Sohwi Hang saling memandang, sejenak kemudian, barulah Pek Yunhui menjulurkan tangannya untuk mendorong pintu batu itu. Kakak Pek Sohwi Hang mengingatkan hati-hati. Pek Yunhui tersenyum, dan memperlihatkan dua buah mutiara yang di tangannya, ternyata Pek Yunhui telah menyiapkan senjata rahasia itu di tangan. Melihat itu Sohwi Hang juga tersenyum. Pek Yunhui mendorong pintu batu itu, pintu itu terkuat, kemudian mereka berdua melangkah ke dayam. Ruangan itu tidak begitu luas, pada dindingnya terdapat banyak mutiara yang memancarkan cahaya sehingga menerangi ruangan itu, tampak di dalam ruangan itu seorang berjubah merah duduk di atas sebuah kursi batu yang menempel pada dinding, dan tampak pula beberapa orang berbaju hitam duduk di atas sebuah bangku batu yang agak panjang. Begitu Pek Yunhui dan Sohwi Hang melangkah ke dalam, beberapa orang itu langsung bangkit berdiri. Pek Yunhui memandang mereka, dalam hatinya merasa heran, sebab dirinya mengenali dua tiga orang di antara mereka, yaitu Kuhut Leng Hong dan Lan Sitiang Todari. Partai Siauling, masih ada dua orang, salah seorang berambut putih dan seorang lagi agak muda mirip Ban Chi. Orang yang berjubah merah duduk di kursi itu memakai kedok warna merah, membuat Pek Yunhui semakin merasa heran. Akan tetapi, Pek Yunhui sama sekali tidak bisa menduga, kira-kira siapa orang berjubah merah itu. Namun ia pun amat terkejut, sebab Kuhut Leng Hong dan Lan Sitiang Lo merupakan tokoh tua dalam rimba persilatan yang sangat dihormati orang, sedangkan yang dua itu, walau tidak tahu asal-usul mereka, tapi tentunya mereka berdua tergolong tokoh luar biasa, kalau bukan, bagaimana mungkin duduk bersama Kuhut Leng Hong dan Lan Sitiang Lo? Maafi ucap Pek Yunhui kemudian, entah apa sebabnya Chiampoe mengundang kami kemari? Silakan duduk, Pek Lihiap sahut orang berjubah merah. Di situ memang masih ada dua tempat duduk batu yang kosong, Pek Yunhui dan Soe Wihang saling memandang, setelah itu, barulah mereka duduk. Pek Lihiap. Menurutmu dalam rimba persilatan masa kini, siapa yang yang paling kuat tanya orang berjubah merah lagi? Pertanyaan tersebut membuat Pek Yunhui tertegun beberapa saat lamanya, dan merasa heran kenapa orang berbaju merah itu bertanya demikian padanya. Setelah partai Tianliong jatuh, jawab Pek Yunhui setelah berpikir sejenak tentunya sembilan partai besar yang paling kuat. Haha orang berjubah merah tertawa gelak hahaha. Pek Yunhui terkejut ketika mendengar suara tawa itu, sebab mengandung luwekang yang amat dalam, siapa orang berjubah merah ini? Pek Yunhui tidak habis berpikir. Pandangan Pek Yunhui sangat dangkal, ujar orang berjubah merah. Bagaimana menurut Ciam Pue, bolehkah memberitahukan padaku tanya Pek Yunhui? Kalau berdasarkan ilmu silat, apa yang disebut sembilan partai besar itu, cuma merupakan tong kosong, aku tidak omong menghinai hosahut orang berjubah merah. Bolehkah Ciam Pue menjelaskan tanya Pek Yunhui, ia tidak menyangka kalau orang jubah merah berani berkata begitu. Betapa luasnya kolong langit ini, lagi pula terdapat banyak tokoh aneh yang berkepandayan tinggi, sahut orang berjubah merah, kalau berdasarkan ilmu silat, hanya pemilik Kui Goan Picek, yaitu orang Margana dan putrinya berikut Pekali Hiap yang berkepandayan tinggi, lainnya adalah ilmu Tusi Chiang, ilmu pukulan laba-laba, dan Pek Tong Chiang, ilmu pukulan seratus racun, di luar perbatasan dan seberang laut terdapat lem Kiong Siu tapi sudah mati, Kucyok Sian Jin dan Mokui Cieh, Usai berkata demikian, orang berjubah merah menatap Pek Yunhui dalam dehem. Ketika orang berjubah merah menyinggung Mokui Cieh, hati Pek Yunhui tergerak. Apakah Ciam Pue tahu jelas tentang Mokui Cieh? ditanyanya. Sedangkan aku sendiri, ujar orang jubah merah tidak menjawab pertanyaan Pek Yunhui. Juga boleh dibandingkan dengan mereka itu. Oh Pek Yunhui cuma manggut-manggut. Peli Hiap tanya orang berjubah merah mendadak bagaimana menurut pendapatmu mengenai Soe Penghai? Pertanyaan tersebut membuat Pek Yunhui mengarah Soe Penghai, sebab Soe Penghai adalah ayah Soe Penghai. Gadis itu cuma mengerutkan kening, Pek Yunhui berpikir, kemudian berkata, lembukan Goan Chin Sin Kang Soe Penghai, memang tiada duanya di kolong langit kalau dia tidak berambisi ingin menguasai rimba persilatan tentu kedudukannya sangat tinggi dalam rimba persilatan. Apa yang Pek Li Hiap katakan, itu cuma benar separuh, sahut orang berjubah merah sambil tertawa. Maksud Tiampu E. Soe Penghai memang bertekad menguasai rimba persilatan, maka mendirikan Partai Tian Liong dan mengumpulkan semua persilat rimba persilatan pula, tekadnya sungguh mengagumkan. Oh, ya Pek Yunhui tampak acuh tak acuh. Maaf ucap orang berjubah merah, nona Soe berada di sini, tetapi aku membicarakan alihnya. Tidak apa-apa. Silakan Tiampu E. membicarakannya ujar Soe Wihang dengan senyum paksa. Baik, aku akan melanjutkan, orang berjubah merah manggut-manggut sayangnya Soe Penghai masih belum memiliki kepandayan tertinggi maka gagal mewujudkan ambisinya, lagi pula dia cuma dibantu oleh orang yang tak berguna. Oh, Pek Yunhui tersenyum tapi anak buahnya juga memiliki kepandayan tinggi. Ha-ha orang berjubah merah tertawa. Itu cuma merupakan kepandayan cakara yang mengenai racun, anak buah Soe Penghai hanya mengerti kulitnya aja. Apakah Tiampu E tidak omong kosong tanya Pek Yunhui? Aku tidak omong kosong, sahut orang berjubah merah. Kalau begitu, Ha Pek Yunhui teringat seseorang, masih ada satu orang lagi, apakah orang itu boleh digoongkan sebagai orang luar biasa? Siapa orang itu? T. E. Juliong, Pek Yunhui memberitahukan. T. E. Juliong orang berjubah merah itu tampak tertegun siapa orang itu? Jawaban tersebut membuktikan bahwa hilangnya B. E. Kun Bu, Li Cheng Lon dan Siye Bun Yun tiada kaitannya dengan orang berjubah merah. Dia mantan kepala cabang ekspedisi Tianliong. Pelihiep sedang omong beranda orang berjubah merah itu tertawa panjang, orang semacam itu cuma merupakan pesilat kelas rendah. Tiampu E. Pek Yunhui bangkit berdiri, kalau sudah tiada urusan lain, kami mau mohon diri, sebab kami masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Tunggu orang berjubah merah menahannya, aku mengundang Pek Li Hiap kemari, tentunya punya urusan yang harus dirundingkan. Urusan apa? Tanya Pek Yunhui sambil duduk kembali. Sejak kecil aku belajar ilmu silat setelah aku berusia. Empat puluh, aku mendirikan suatu aliran, jawab orang. Berjubah merah memberitahukan oleh karena itu, aku pun punya ambisi seperti Soe Peng Hai. Oh Pek Yunhui terkejut apa hubungannya? ambisi Ciampu E. dengan kami. Setahun yang lalu, aku mendirikan kaitian kau, agama langit, otomatis aku adalah kau cu, ujar orang berjubah merah sambil tertawa. Dalam setahun ini, sudah banyak orang berkepandaian tinggi bergabung dengan kami. Tapi hingga kini aku masih belum mendapat seseorang yang bisa kuandalkan. Pek Li Hiap sudah sangat terkenal, lagi pula bukan berasal dari partai manapun. Kalau Pek Li Hiap bersedia jadi wakil kau cu, itu sungguh mengembirakan kami semua. Pek Yunhui baru tahu, kalau orang berjubah merah mengundangnya kemari dikarenakan maksud tersebut. Terima kasih atas penghargaan Ciampu E. terhadap diriku, namun itu merupakan hal yang tak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Apakah Pek Li Hiap menganggap kepandaianku masih tidak dapat menaklukan orang lain? Bagaimana kepandaian Ciampu E? Aku sama sekali tidak mengetahuinya. Yang kemaksudkan itu adalah ambisi Ciampu E, itu tak mungkin bisa terwujud. Apakah Pek Li Hiap mengira Ketian Kau kurang terkenal? Tanya orang berjubah merah bernadar tidak senang. Aku tidak mengatakan begitu, sahut Pek Yunhui. Pek Li Hiap harus tahu, bahwa mulai sekarang Ketian Kau akan bergerak secara besar-besaran tidak sampai setahun, Ketian Kau pasti tersohor di kolong langit pada waktu itu, Pek Li Hiap pasti tahu, ambisiku pasti terwujud. Ciampu E punya ambisi itu, silakan mewujudkannya, ujar Pek Yunhui dan menambahkan, tapi tidak perlu menyeret kami ke dalamnya, kami masih ada urusan penting, maaf, kami harus mohon diri. Pek Yunhui bangkit berdiri dan langsung menuju pintu, akan tetapi, pada waktu bersamaan, Kuhut Leng Hong dan Lan Siti Yang Lo sudah melesat ke arahnya, sekaligus menghadang di depannya. Apa maksud kalian menghadang di depan kutanya Pek Yunhui sambil mengerutkan kening? Sementara orang berjubah merah pun sudah bangkit dari duduknya, lalu selangkah demi selangkah menghampiri Pek Yunhui. Pelihiap ujarnya memberitahukan, lima orang di dalam ruangan ini adalah tokoh bulim yang amat terkenal, namun mereka cuma merupakan wakil sektor, kalau engkau mau bergabung, kedudukan wakil kau cu untukmu, itu merupakan suatu kebanggaan bagimu, kenapa malah ditoyak? Pendirian orang berbeda, sahut Pek Yunhui singkat. Pelihiap orang berjubah merah tertawa dingin. Apakah engkau tidak mau minum arak penghormatan? Memang tidak mau Pek Yunhui juga tertawa dingin. Kini mereka berdua sudah saling menantang, orang berjubah merah maju selangkah, kemudian mengibaskan tangannya, seketika segulung angin pukulan yang amat dasyat langsung mengarah pada taimah hiat di badan Pek Yunhui. Jurus itu aneh bukan main, sebab orang jubah merah menggunakan lengan jubahnya sebagai senjata, bahkan penuh mengandung luekang. Bagus seru Pek Yunhui Ia pun menjulurkan tangannya menyambar ujung jubah itu. Akan tetapi, orang berjubah merah segera berkelip dan mendadak lengan jubahnya melembung bagaikan gumpalan awan merah mengarah Pek Yunhui. Pek Yunhui terkejut, sebab luekang orang berjubah merah itu amat luar biasa. Tak ayah lagi ia langsung mendorongkan sepasang tangannya ke depan. Bumul terdengar suara benturan yang dasyat sekali Pek Yunhui terdorong mundur dua langkah, sedangkan, orang berjubah merah cuma terdorong selangkah, kemudian tertawa panjang. Pelih yap, aku berani mengangkat diriku sebagai kau cu, tentunya tidak akan mengecewakan diri sendiri ujar orang berjubah merah. Itu urusan Chiampuwe, tapi kenapa mendesaku harus jadi wakil kau cu tanya Pek Yunhui Gusar. Itu dikarenakan engkau berkepandaian tinggi dan sudah terkenal, maka pilihanku jatuh padamu, sahut orang berjubah merah. Chiampuwe tidak usah mengharapkan itu, sebab tidak mungkin. Kalau Chiampuwe mau bertarung, itu pun belum tentu aku akan kalah sebaliknya malah Chiampuwe yang akan menyesali. Sepasang matu orang berjubah merah menyorot tajam, kemudian menatap Pek Yunhui dalam-dalam seraya berkata, Pelih yap pasti mengira aku orang sesat yang tak tahu aturankan? Hektometer dengus Pek Yunhui dingin. Kalau Pek Lih yap berpikir begitu, berarti Pek Lih yap telah salah ujar orang berjubah merah. Kemudian orang berjubah merah melepaskan kedok di mukanya, Pek Yunhui memang ingin melihat muka orang berjubah merah itu. Maka ketika kedok itu dilepaskan, Pek Yunhui segera memandang mukanya. Justru membuat Pek Yunhui tertegun setelah menyaksikan muka orang jubah merah itu, bahkan tampak terbelalak pula. Pelih yap ujar orang berjubah merah, kalau aku berniat jahat terhadapmu, itu gampang sekali, namun aku tidak mau melakukan itu. Kalau bukannya dulu aku tidak mau berbuat jahat terhadap siapapun, aku tidak akan meninggalkan tempat tinggal yang dulu itu. Setelah orang berjubah merah itu melepaskan kedoknya, Pek Yunhui dapat menduga siapa orang berjubah merah itu. Seandainya orang berjubah merah itu masih muda, wajahnya pasti tidak berbeda dengan Maha Iblis dan Iblis kedua. Karena itu, Pek Yunhui yakin orang berjubah merah itu adalah ayah mereka. Tidak salah. Orang jubah merah itu memang ayah tiga iblis tersebut, yang sudah lama meninggalkan Mokui C.Y.I. Eh orang berjubah merah terengang, kenapa Pek Lihiyap menatapku dengan cara begini? Apakah dulu Pek Lihiyap pernah melihatku? Aku tidak pernah bertemu Ciam Pue, tapi justru telah bertemu Putra Putri Ciam Pue. Itu Pek Yunhui memberitahukan. Apa orang berjubah merah tampak terperanjat, kemudian menarik nafas panjang sambil menggeenggelengkan kepala, Ciam Pue tidak menyangka kalau aku telah bertemu mereka kan Pek Yunhui menatapnya lagi. Kini bagaimana mereka, aku juga sudah tidak bisa membayangkannya, ujar orang berjubah merah sambil menarik nafas lagi, nanin wajah mereka memang mirip wajahku, maka tidak heran kalau begitu Pek Lihiyap menyaksikan wajahku, sudah tahu siapa aku ini. Benar Pek Yunhui mengangguk mereka memang hampir serupa dengan Ciam Pue. Entah di mana Pek Lihiyap bertemu mereka? Di Mokui Cieh, sahut Pek Yunhui dingin. Oh orang berjubah merah tertawa gelap, tidak. Disangka, Pek Lihiyap juga bisa berdusta. Aku berdusta apa? Tanya Pek Yunhui. Yang bisa memasuki Mokui Cieh, kecuali orang yang telah bergabung di sana. Kalau tidak, bagaimana mungkin dapat memasuki Mokui Cieh, dan bisa keluar dengan selama? Setelah Ciam Pue bertemu dengan mereka, barulah Ciam Pue tahu kalau aku lidah berdusta. Oh orang berjubah merah mengerutkan kening. Ciam Pue perlu berada di sini, sebab kedua putra. Ciam Pue sedang ke Taihou mencari Ciam Pue Ujar Pek Yunhui memberitahukan. Kenapa mereka ke Taihou cari? Aku tanya orang jubah merah keheranan. Enggir orang berjubah merah manggut-manggut, Pek Lihiyap, saat ini engkau tidak mau jadi wakil kau cu, itu tidak apa-apa. Namun sebulan kemudian, aku ingin mohon petunjukmu. Pek Yunhui lalui, kalau orang berjubah merah memberikannya waktu satu bulan untuk mempertimbangkan tentang ilu ia pun tahu kalau orang berjubah merah itu tidak boleh diremahkan, tapi juga panas dalam hati. Sebu ion kemudian, Ciam Pue akan kemana mencari ku tanyanya dingin. Manusia dimanapun akan bertemu, kenapa harus menentukan tempat sahut orang jubah merah sambil tertawa panjang. Kalau Ciam Pue masih mendesaku jadi wakil kau cu, pertemuan kita nanti pasti tidak menyenangkan nol. Tapi aku yakin pada waktu itu, engkau pasti bersedia menjadi wakil kau cu, ujar orang berjubah merah itu sambil tersenyum. Ketika Pek Yunhui ingin mengatakan sesuatu, Sohui Hang telah menarik tangannya. Kakak Pek, mari kita pergi ajaknya. Pek Yunhui mengangguk dan berpikir, itu adalah urusan sebulan yang akan datang. Siapa tahu gurunya telah pulih dan akan bertemu nasiau tiap pula, maka ia pun tidak akan takut menghadapi orang tua berjubah merah yang akan mendesaknya jadi wakil kau cu. Kami mohon diri ucap Pek Yunhui pada orang berjubah merah. Antar Pek Li Hiap keluar seru orang berjubah merah lantang. Kemudian muncullah kedua anak yang rambut mereka dikuncir ke atas, lalu mengantar Pek Yunhui dan Sohui Hang keluar. Begitu keluar dari gua, tampak 24 pria berdiri di situ dengan sikap hormat. Peli Hiap mau kemana, kami bersedia mengantar, ujar mereka serentak. Kami akan mengikuti arus, kalau ku suruh berhenti, kalian harus berhenti, sahut Pek Yunhui. Ya, mereka mengangguk lalu menuju tepi pantai Pek Yunhui dan Sohui Hang mengikuti mereka dari belakang. Kakak Pek bisik Sohui Hang. Kenapa harus mengikuti arus? Pek Yunhui cuma tersenyum, kemudian menariknya menuju tepi sungai, setelah naik ke atas rakit, tak lama rakit melaju mengikuti arus sungai itu, ketika matahari mulai terbit, Pek Yunhui menoleh ke belakang, pulau itu sudah tidak tampak lagi kira-kira 100 mil. Kemudian, mendadak Pek Yunhui berseru. Cepat berhenti di tepi sungai. Orang-orang yang mengantar mereka berdua langsung mengangguk, setelah rakit itu menepi, Pek Yunhui menarik Sohui Hang melesat ke darat, dan rakit itu pun melaju pergi. Kita harus segera ke Tai O, ujar Pek Yunhui. Ketai O, Sohui Hang terengang apakah? Hilangnya Be, E, Kun Bu dan lainnya ada hubungannya dengan kedua iblis itu? Belum bisa dipastikan, Sahut Pek Yunhui. Yang jelas tiada hubungannya dengan Ketian Kau, namun orang berjubah merah itu pun pasti ke sana, maka kita harus sampai di sana lebih duiu. Oha Sohui Hang manggut-manggut, kemudian mereka berdua meninggalkan tempat itu. Di saat hari mulai menjelang senja, mereka sudah melihat Tai O yang amat indah itu, dan tak lama mereka sudah sampai di tepi telaga. Akan tetapi, keadaan di tempat itu sepi sekali, tak tampak seorang pun, mereka pun tidak tahu kedua iblis itu berada di mana. Mereka berdiri di situ, tak seberapa lama turunlah gerimis. Mereka berdua terpaksa berteduh di bawah sebuah pohon. Di saat itu tampak sebuah perahu kecil sedang melaju di tengah-tengah telaga itu, dan dua orang nelayan duduk di depan dan di belakang perahu tersebut. Sohui Hang segera melambai-lambaikan tangannya, kebetulan kedua nelayan mengarah ke sana. Ketika melihat ada dua gadis berdiri di bawah pohon, kedua nelayan itu terbelalak, lalu cepat-cepat menepikan perahu mereka. Setelah menepi, kedua nelayan bertambah terbelalak saking kagumnya akan kecantikan Pek Yun Hui dan Sohui Hang. Chuan seru Sohui Hang sambil mengeluarkan beberapa taot perak. Boihkah kami menyewa perahu itu? Uang perak ini untuk kalian beli arak. Begitu melihat uang perak itu, kedua nelayan merasa girang, sebab uang itu cukup untuk membeli dua buah perahu. Baik, Nona, sahut salah seorang nelayan. Sohui Hang menyerahkan uang perak itu kepada nelayan tersebut. Kedua nelayan mengucapkan terima kasih, lalu meninggalkan perahu mereka. Pek Yun Hui dan Sohui Hang segera meloncat ke perahu itu, kemudian memakai topi rumput yang ditinggalkan kedua nelayan, sementara hujan pun semakin deras. Mereka berdua mengambil pengayuh, lalu mulailah mengayuh, dan perahu itu pun mulai meluncur. Nona Sohujar Perun Hui sambil memandang telaga itu, begitu luas Taihui ini, tidak gampang kita kitari dengan perahu ini. Memang tidak salah, Sohui Hang tertawa. Kupikir, kalau kedua iblis dan orang berjubah merah itu mau kemari, mungkin sejalan dengan kita, maka kita cukup berputar-putar di sini saja. Berputar-putar di sini Pek Yun Hui terbelalak, ya, Sohui Hang mengangguk apabila mereka kemari, kita pasti melihat mereka. NG Pek Yun Hui manggut-manggut. Hujan deras itu membuat mereka tidak dapat melihat jauh ke depan, sebab permukaan telaga itu sudah berkabut. Berselang beberapa saat kemudian, Sohui Hang yang duduk di sisi Pek Yun Hui langsung menyenggolnya, hati-hati, ada orang datang bisiknya. Oh Pek Yun Hui memandang ke darat, tampak dua sosok bayangan melesat ke pinggir telaga, siapa kedua sosok bayangan itu? Pek Yun Hui tidak tahu, karena belum dapat melihat jelas. Bab ketujuh membekuk Maha Iblis dan Iblis kedua ternyata kedua sosok bayangan itu berhenti di pinggir. Telaga, Pek Yun Hui sudah melihat jelas kedua orang itu, iyalah. Maha Iblis dan Iblis kedua. Hati-hati Nona Soh pesan Pek Yun Hui. Kedua orang itu Maha Iblis dan Iblis kedua. Heil nelayan cepul kemai isru salah seorang itu. Pek Yun Hui dan Sohui Hang segera mengayuh perahu itu ke tepi. Sebelum sampai di tepi, kedua Iblis itu sudah meloncat ke perahu. Cuan-cuan mau pesiar ke mana? Tanya Pek Yun Hui dengan suara serak sambil menarik topi rumputnya yang lebar itu ke bawah untuk menutupi mukanya. Tidak usah banyak tanya bentak Maha Iblis. Turuti saja perintahku. Pek Yun Hui dan Sohui Hang saling memandang, kemudian mereka berdua pun mulai mengayuh. Adik Ujar Maha Iblis bernada gusar, jangan-jangan kita sudah tertipu oleh wanita sialan itu. Hektometer Dengus Iblis kedua. Tidak salah, sudah tiga hari kita sampai di sini dan bertanya ke sana kemari, tapi tiada seorang pun yang tahu mengenai orang tua kita setelah kita pulang ke Mokui C. Eh, yei, aku akan menguliti ketiga anak muda itu. Pek Yun Hui terheran-heran, sebab berdasarkan apa yang mereka katakan, pertanda mereka sama sekali tidak tahu kalau B.E. Kun Bu, Li Cheng Lo dan dirinya sendiri sudah berhasil meloloskan diri, kalau begitu, tentunya juga tiada hubungannya dengan hilangnya B.E. Kun Bu dan lainnya. Tapi sangat mengherankan, Ujar Maha Iblis seakan bergumam kelihatannya wanita sialan itu tidak berdusta, mungkin tempat tinggal orang tua kita amat rahasia, maka kita belum menemukannya. Bagaimana rahasia pun pasti ada orang melihatnya, namun tiada seorang pun melihat orang tua kita, sahut Iblis kedua. Kita juga bersalah, karena belum bertanya jelas sudah berangkat. Ketika ayah kita meninggalkan Mokui C.E.I., kita masih kecil, Maha Iblis menarik nafas, entah ayah kita pernah pulang atau tidak, dan apakah dia sudah punya istri? Kalau dia punya istri, itu berarti akan punya anak. Ujar Iblis kedua bernada terkejut mengenai Kui Goan Picek, mungkin tidak akan sampai di tangan kita. Hektometer Dengus Maha Iblis dingin, kalau ayah tidak memberikan Kui Goan Picek itu pada kita, maka kita pun tidak perlu memperdulikannya sebagai ayah kita lagi. Kemudian mereka berdua berbisik-bisik, kelihatannya sedang merundingkan sesuatu dengan serius sekali, setelah itu, mendadak Maha Iblis membentak. Hei, tahukah kalian ada seorang tua yang tinggal di Tai Owi ini? Orang tua yang tinggal di Tai Owi ini Pek Yun Hui balik bertanya dan pura-pura merasa heran. Ya, Maha Iblis menganggup engkau tahu. Wah, banyak sekali orang tua yang tinggal di Tai Owi ini, entah orang tua yang mana sahut Pek Yun Hui. Oh, Soh Wiliong bersikap seakan teringat sesuatu. Suaranya juga dibikin serak. Engkau tahu, tanya Iblis kedua cepat. Yang kalian maksudkan adalah Lo Sin Sian, Dewa Tua, itu Soh Wiliong balik bertanya. Lo Sin Sian apa Maha Iblis terengang? Kakeku pernah berita, bahwa di tengah-tengah telaga ini terdapat seorang Lo Sin Sian, kalau tidak salah, 30 tahun yang lalu Lo Sin Sian itu kemari, ujar Soh Wiliong memberitahukan. Benar, sahut Maha Iblis dan Iblis kedua serentak, yang kami maksudkan memang Lo Sin Sian itu, di mana tempat tinggalnya? Cepat katakan. Lo Sin Sian tinggal di Tai Owe Kho Aciw. Apakah kalian mau berobat ke sana? Tanya Soh Wiliong. Kami ke sana bukan untuk berobat sahut Maha Iblis sengit. Cepat katakan di mana Tai Owe Kho Aciw itu. Di tengah-tengah telaga ini, Soh Wiliong menunjuk ke tengah telaga. Cepat antar kami ke sana bentak Maha Iblis. Ya, Soh Wiliong mengangguk. Soh Wiliong dan Pek Yunhui mulai mengayuh perahu itu ke tengah. Ketika mendengar pembicaraan mereka, Pek Yunhui hampir tertawa geli. Tak seberapa lama kemudian, tampak daratan di tengah-tengah telaga tersebut Soh Wiliong dan Pek Yunhui segera menepikan perahu itu. Sudah sampai, Soh Wiliong memberitahukan. Rapatkan perahu ini ke sana Ujar Iblis kedua dan bertanya, Kok begitu dekat? Memang sudah sampai, Soh Wiliong ia pun tersentak karena mengira Iblis itu sudah tahu penyamarannya. Kami tidak berani terlampau merapatkan perahu ke sana, sebab kalau Louisin Sian itu tidak senang kami akan ditiup hingga sakit kepala. Omong kosong bentak mahaf Iblis, lalu bersama Iblis kedua melesat ke daratan itu. Pada waktu bersamaan, Pek Yunhui menyentilkan jari tengahnya, ternyata ia telah menyerang mereka dengan mutiara. Serangan yang mendadak itu membuat kedua Iblis tidak dapat berkelit mereka berdua jatuh di tepi telaga, karena Hun Bunhiat di punggung mereka terserang senjata rahasia Pek Yunhui. Ketika melihat Pek Yunhui berhasil merobohkan kedua Iblis dengan senjata rahasia tersebut, Soh Wihang melesat ke tepi telaga, dan sekaligus menotok tai mehiat mereka. Pek Yunhui juga sudah meloncat ke tepi telaga, lalu menuding kedua Iblis itu seraya membentak. Iblis! Kalian masih kenal aku? Sebetulnya kedua Iblis itu gusar bukan main ketika dirobohkan oleh senjata rahasia itu. Setelah Pek Yunhui membentak, barulah mereka tahu siapa yang melakukan serangan gelap itu, dan betapa terkejutnya mereka berdua. Sebab mereka tahu jelas, bahwa tenaga murni Pek Yunhui, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon telah lenyap, dan ketiga-tiganya dikurung di dalam ruang batu, bahkan Iblis ketiga juga sudah pulang. Lalu kira bagaimana mereka meloloskan diri dan memulihkan tenaga murni yang telah lenyap itu? Pek Yunhui menatap mereka dan yakin pula bahwa hilangnya B.E. Kun Bu serta lainnya tiada kaitannya dengan kedua Iblis itu, akan tetapi, karena kedua Iblis itu telah banyak melakukan kejahatan, maka harus dilenyapkan. Namun setelah melenyapkan mereka, bagaimana dengan Ah Aipeng dan Kun Lun Sem Chu? Siapa yang mampu menyembuhkan mereka? Kakak Peujar Soe Wihang yang telah menebak apa yang sedang dipikirkan Pek Yunhui. Mereka telah banyak melakukan kejahatan, lebih baik kita basmi. Usai berkata begitu, Siowihang langsung menyerang kedua Iblis itu dengan jurus yang liongkat hai, sepasang naga keluar dari laut. Pek Yunhui terkejut ketika melihat Soe Wihang telah turun tangan, ia ingin mencegahnya tapi sudah terlambat, sebab Soe Wihang telah menggerakkan pedangnya. Pedang itu berkelebat dan seketika darah pun munkrat. Ternyata telinga kedua Iblis itu telah lenyap, dan darah pun terus mengucur. Hektometer dengu Soe Wihang dingin kalian berdua telah banyak melakukan kejahatan, jadi harus disiksa perlahan-lahan. Ketika mendengar Soe Wihang mengatakan begitu, Pek Yunhui sudah tahu maksudnya. Benar, sahut Pek Yunhui. Mereka berdua harus disiksa perlahan-lahan sampai mati. Pek Yunhui menggerakkan jari tangannya, dan seketika juga kedua Iblis itu menjerit-jerit. Kematian kalian sudah berada di depan mata, kenapa masih menjerit-jerit tanya Pek Yunhui sambil menepuk bahu mereka. Hektometer dengus Maha Iblis, wanita busuk. Kalian jangan sampai jatuh ke tangan kami lagi. Masih berani banyak omong bentak Soe Wihang, kemudian mendadak menggerakkan pedangnya untuk menggores leher Maha Iblis. Darah pun mengalir seketika dan membuat Maha Iblis tidak berani bersuara lagi. Sudah cukup lama kami meninggalkan Mokui C, Yei, bahkan adik kalian itu pun sudah mampus. Begitu mendengar ucapan ilu, wajah kedua Iblis langsung berubah pucat pias, dan mati mereka pun menyorotkan sinar kebengisan. Namun kalian masih punya sedikit harapan untuk hidup pujar Pek Yunhui sambil menatap mereka tajam itu pun tergantung pada kalian berdua. Maksudmu tanya Maha Iblis. Ada beberapa orang telah gila karena perbuatan kalian. Kalau kalian bersedia memberitahukan bagaimana kira menyembuhkan mereka, aku pun akan melepaskan kalian sahut Pek Yunhui. Engkau berkata sesungguhnya tanya Maha Iblis. Tentu sungguh Pek Yunhui mengangguk. Baik, kalau begitu. Bebaskan dulu jalan darah kami yang tertotok ujar Maha Iblis. Sungguh pintar Rengka Soe Wihang tertawa. Kalau totokan itu belum dibebaskan, bagaimana kami bisa menyembuhkan mereka yang telah gila Maha Iblis tertawa dingin? Engkau cukup memberitahukan caranya saat. Biar kami yang menyembuhkan mereka ujar Pek Yunhui. Kami tidak bisa memberitahukan tegas Maha Iblis. Oh, ya Soe Wihang tertawa dingin, keadaan kalian sudah begini, masih berani keras kepala? Gadis itu melintangkan pedangnya di tenggorokan Maha Iblis, tergoreslah tenggorokan Maha Iblis itu, dan darahnya pun mengalir. Wanita jalang bentak Maha Iblis mencacinya, mau bunuh silakan, aku tidak takut mati. Membunuhmu sama juga mengotori tanganku ujar Soe Wihang dingin, biar engkau mati sendiri saja. Soe Wihang mengayunkan kakinya menendang Maha Iblis, seketika tubuh Maha Iblis melayang ke telaga. Biur. Badan Maha Iblis itu jatuh di air, lalu tenggelam perlahan-lahan, karena masih dalam keadaan tertotok, maka dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sekarang giliranmu pedang Soe Wihang menuding Iblis kedua, engkau mau beritahukan atau tidak care penyembuhan itu? Ak-ah-ah Iblis kedua menarik nafas lalu memberitahukan di kukui ceh, yei terdapat semacam rumput yang bisa memulihkan kesadaran orang-orang itu. Engkau membawa rumput itu tanya Soe Wihang cepat. Ya, Iblis kedua mengangguk aku membawa sebatang. Sebatang rumput itu bisa menyembuhkan berapa orang tanya Pek Yunhui. Cepat katakan. Kalau tidak, nyawamu pasti melayang. Sebatang rumput itu mempunyai tujuh helai daun, dan setiap helai dan daun bisa menyembuhkan satu orang, Iblis kedua itu memberitahukan. Kenapa pada punggung masing-masing orang gila itu ada semacam tanda tanya Pek Yunhui mendadak? Itu. Air muka Iblis kedua tampak berubah, itu bekas. Pukulan, tidak apa-apa, tidak akan mempengaruhi apapun. Pek Yunhui tahu kalau Iblis kedua itu berdusta. Segeralah ia membentak sekaligus mengancam. Engkau mau cari mati. Memang begitu, urusan sudah jadi begini bagaimana mungkin aku berdusta sahut Iblis kedua sambil menarik nafas panjang. Hektometer dengus Pek Yunhui dingin, kemudian ia menghunus pedangnya dan diarahkan pada tenggorokan Iblis kedua. Engkau, wajah Iblis kedua pucat pias. Engkau sudah berjanji tidak akan membunuhku kan. Pek Yunhui tidak menyahut, melainkan mendadak menyobek lengan baju Iblis kedua itu dengan ujung pedangnya. Berat. Lengan baju Iblis kedua tersobek. Ternyata lengan Iblis kedua diikat dengan sebuah kantong kulit kambing, sesuai dengan apa yang dikatakan Siabun Yun. Pek Yunhui mengambil kantong kulit kambing itu, lalu dilempar ke arah telaga dan sekaligus disambitnya dengan senjata rahasia. Plok. Plok. Kedua kantong kulit kambing itu tersobek, lalu jatuh ke telaga itu. Setelah itu, Pek Yunhui memeriksa badan Iblis kedua. Memang terdapat sebuah kotak kecil di dalam bajunya. Pek Yunhui mengambil kotak itu membukanya. Di dalamnya berisi sebatang rumput yang berdaun tujuh helai. Pek Yunhui merasa girang, dan segera menutup kembali kotak itu lalu disimpan ke dalam bajunya. Kini Pek Yunhui telah memperoleh rumput itu, maka ia membebaskan totokan di badan Iblis kedua. Setelah bebas dari totokan itu, mendadak Iblis kedua menyerang Pek Yunhui dengan sebuah pukulan dasyat. Pek Yunhui bersiul panjang, lalu melancarkan sebuah pukulan menyambut pukulan Iblis kedua. Pla'a'a. Terdengar suara benturan keras. A'a'a jerit Iblis kedua. Mulutnya menyemburkan darah segar ternyata Pek Yunhui menggunakan ilmu to'ap pan yok yan keng untuk melancarkan pukulannya tadi. Walau Iblis kedua sudah terluka parah. Namun ia masih mampu melotot ke arah Pek Yunhui dan Sohwi Hang, setelah itu barulah ia melangkah pergi dengan tertatih-tatih. Ha-ha Sohwi Hang tertawa, kini Iblis itu baru tahu rasa. Pek Yunhui juga tertawa, sebab dengan adanya rumput itu, gurunya dan Kun Lun Sem Chu pasti sembuh. Akan tetapi, Pek Yunhui tetap bingung dan cemas, sebetulnya B.E. Kun Bu, Li Cheng Lo dan Siye Bun Yun kemana? Kenapa mereka sama sekali tiada meninggalkan jejak? Nona Soh, kita terpaksa harus kembali ke kota Chengkeng, ujar Pek Yunhui. Kembali ke kota Chengkeng Sohwi Hang terbelalak memangnya. Kenapa? Kalau ingin mencari B.E. Kun Bu dan lainnya, kita harus mulai dari kota itu. Oh oh oh. Sohwi Hang manggut-manggut mereka segera berangkat ke kota Chengkeng, sementara hari sudah mulai gelap, setelah 7-8 mil kemudian, mendadak Pek Yunhui berhenti seraya berseru. Celaka. Ada apa Sohwi Hang terkejut? Karena menyaksikan air muka Pek Yunhui berubah cibar. Kita tidak mempedulikan Maha Iblis yang tenggelam di telaga itu. Dia memiliki luar cekang tinggi tentunya masih mampu menutup pernafasan, jawab Pek Yunhui memberitahukan. Apa yang kita takutkan? Dia sama sekali tidak bisa bergerak, maka pasti mati di dasar telaga itu. Sahut Sohwi Hang sambil menarik nafas lega. Takut sih tidak? Cuma khawatir Iblis kedua akan menolongnya setelah kita meninggalkan tempat itu. Ujar Pek Yunhui dan menambahkan seandainya Maha Iblis itu mati, namun Iblis kedua itu masih hidup, tentunya dia akan melakukan serangan gelap terhadap kita. Inilah yang ku khawatirkan. Kalau begitu, wajah Sohwi Hang berubah. Kita harus segera kembali ke sana untuk melihat keadaan di sana. Ayoh, mari kita cepat ke sana. Sahut Pek Yunhui mereka berdua langsung mengerahkan ginkang kembali. Ketai Oh, tak lama mereka sudah sampai di tempat itu kini telaga itu tampak tenang sekali. Ketika Pek Yunhui dan Sohwi Hang baru menarik nafas lega, mendadak di permukaan telaga tampak bergelembung-gelembung. Segeralah Pek Yunhui menarik Sohwi Hang bersembunyi. Di saat mereka bersembunyi di permukaan telaga itu muncul dua orang, yang tidak lain adalah kedua Iblis itu. Tak seberapa lama kemudian, kedua Iblis itu sudah naik ke darat. Tempat itu hanya beberapa dipadari tempat persembunyian Pek Yunhui dan Sohwi Hang. Namun kedua Iblis itu sama sekali tidak tahu kalau kedua gadis itu berada di dekat mereka. Pek Yunhui dan Sohwi Hang tampak tegang sekali. Mereka berdua tidak berani melakukan serangan gelap, karena khawatir Maha Iblis akan batas menyerang dengan racun pelenyap tenaga murni. Mereka tetap diam sambil menahan nafas. Kakak ujar Iblis kedua penuh kegusaran kali ini kita betul-betul dipecundangi orang. Bagaimana kere engkau meloloskan diri? Tanya Maha Iblis. Kedua wanita sialan itu telah merusak kantong kulit kambing, bahkan mengambil rumput berdaun tuju itu. Setelah itu, barulah menjelaskan totokan di tubuhku, jawab Iblis kedua memberitahukan aku langsung menyerang, tapi malah terluka berat. Hihi Maha Iblis tertawa aneh, jangan takuti mereka sama sekali tidak menduga kalau engkau akan menolongku kalau mereka melihat aku, pasti terperanjat HMM. Apabila mereka berdua jatuh di tanganku, pasti ku permak mereka habis-habisan. Mereka harus kita siksa pelan-pelan, jangan langsung kita bunuh ujar Iblis kedua dengan bengis. Mereka pasti belum pergi jauh, mari kita kejar mereka ajak Maha Iblis. Kita memang harus mengejar mereka sahut Iblis kedua penuh dendam mereka telah membunuh adik kita. Tanda petik. Apa Maha Iblis terkejut bukan main, benarkah mereka telah membunuh adik kita? Kedengarannya sih benar, Iblis kedua menganggut maka kita harus menuntut balas. Memang harus, Maha Iblis manggut-manggut mereka berdua lalu meninggalkan tempat itu. Setelah mereka pergi, barulah Pek Yunhui dan Sohui Hang keluar dari tempat persembunyian. Akah Pek Yunhui menggeleng-gelengkan kepala, karena kecerobohan kita, akhirnya kita pun harus selalu berjaga-jaga. Yang penting, kita harus menghindari mereka, sahut Sohui Hang. Sewaktu-waktu kita pasti bertemu mereka, Pek Yunhui menarik nafas, seharusnya kita bunuh mereka, jadi tidak ada masalah ini lagi. Yang memiliki kantong kulit kambing itu cuma Maha Iblis, lagi pula racun yang di dalam kantong kambing itu tidak akan bertahan lama, maka kita tidak perlu begitu cemas. Sekarang kita kembali ke kota Chengkeng saja menyelidiki jejak B, E, Kun Bu dan lainnya. Kalau kita berangkat sekarang, sungguh membahayakan, sahut Pek Yunhui sambil menggelengkan kepala. Kalau begitu, pikir Sohui Hang sejenak dan melanjutkan kita melanjutkan perjalanan saja menggunakan perahu itu. Cuma itu jalan satu-satunya, Pek Yunhui mengangguk itu agar kita tidak berpapasan dengan kedua Iblis itu. Mereka berdua meloncat ke dalam perahu. Tak lama perahu itu pun mulai melaju mengikuti arus. Kini Pek Yunhui dan Sohui Hang sudah tiba di pinggir kota Chengkeng, mereka membeli dua ekor kuda, lalu menunggang kuda memasuki kota tersebut. Tetapi, sepanjang jalan mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan sedangkan hari sudah terang. Ketika mereka berada di luar kota itu, tampak Kuhut Leng Hong menghampiri mereka, lalu menjurah hormat. Sebetulnya Pek Yunhui dan Kuhut Leng Hong saling bermusuhan, tapi ketika melihat Pek Yunhui, laki-laki itu menjurah hormat. Maka Pek Yunhui manggut-manggut dengan wajah dingin. Tai Su tanya Sohui Hang mendadak apakah di dalam kota Chengkeng masih ada orang lain yang berkepandaian tinggi? Tidak ada, jawab Kuhut Leng Hong dan tampak tertegun. Apakah Tai Su pernah bertemu dengan orang berkepandaian tinggi kaum bulim? Tanya Sohui Hang lagi. Wanita iblis yang malang melintang di rimba persilatan Giyok Siao Siancu itu telah bertarung dengan Ku semalam, Kuhut Leng Hong memberitahukan. Tai Su bilang apa Pek Yunhui tertegun, Giyok Siao Siancu? Tidak salah, Sahut Kuhut Leng Hong, Pek Yunhui tahu sudah terjadi sesuatu, karena sebelum meninggalkan Gunung Kuat Chong San, ia telah berpesan pada Giyok Siao Siancu, Kim Eng Hao dan Pang Siu Wee harus menjaga baik-baik Nahai pengserta Kun Lun Semcu. Kini Giyok Siao Siancu malah muncul di kota ini, tentunya telah terjadi sesuatu di Gunung Kuat Chong San. Engkau bertemu dengannya di mana dan dia berada di mana sekarang? Tanya Pek Yunhui sambil menatap Kuhut Leng Hong. Aku bertemu dengannya di sebuah pekuburan yang tak jauh dari sini, jawab Kuhut Leng Hong dan menambahkan tetapi aku tidak tahu dia berada di mana sekarang. Terima kasih, ucap Pek Yunhui sambil melarikan kudanya. Nona So, cepat ikut aku. So Hui Hang segera mengikutinya, namun ia terheran-heran sebab ia sama sekali tidak tahu tentang Giyok Siao Siancu yang menjaga Nahai Peng dan Kun Lun Semcu. Kakak Pek, kenapa engkau begitu terburu-buru menuju tempat kuburan itu? Apakah Giyok Siao Siancu ada hubungannya dengan hilangnya B.E. Kun Bu dan lainnya tanya So Hui Hang heran. Tidak ada hubungan dengan mereka, jawab Pek Yunhui memberitahukan tapi pasti telah terjadi sesuatu di Gunung Kuat Chong San. Kemudian Pek Yunhui menutur tentang itu. Setelah mendengar penuturan itu, So Hui Hang malah bergumam. Entah B.E. Kun Bu berada di mana itu sungguh mencemaskan orang. Engkau tidak usah cemas Pek Yunhui tersenyum getir, hilangnya mereka itu tiada sangkut pautnya dengan kedua iblis itu, maka B.E. Kun Bu dan lainnya tidak akan celaka. Kita pun tidak tahu harus kemana mencari mereka, cemas pun tiada gunanya. Ak-a-akh keluh So Hui Hang dengan metu berkaca-kaca. Berselang beberapa saat kemudian, mereka sudah memasuki sebuah rimba. Tampak sebuah kuburan yang amat. Besar di sana, Pek Yunhui dan So Hui Hang meloncat turun dari punggung kuda, lalu mendekati kuburan itu, ternyata itu adalah kuburan tua. Hembusan angin di tempat itu merindingkan Pek Yunhui dan So Hui Hang, namun tidak tampak apapun. Bab ke-8 Giyok Xiao Xiancu menemui ajalnya. Pek Yunhui dan So Hui Hang saling memandang, Pek Yunhui mengerutkan kening dan kemudian berteriak. Apakah ada orang di sini? Pek Yunhui berteriak berulang kali, tapi sama sekali tidak ada suara sahutan di tempat itu. Ketika Pek Yunhui mau berteriak lagi, mendadak terdengar suara rintihan di belakang kuburan. Siapa tanya So Hui Hang? Pek Yunhui juga sudah mendengar suara rintihan itu. Secepat kilat melesat ke belakang kuburan. So Hui Hang juga melesat ke sana. Setelah berada di belakang kuburan itu, hati So Hui Hang tersentak, karena melihat noda-noda darah, sedangkan Pek Yunhui membungkukan badannya di hadapan seorang wanita, wajah wanita itu pucat pias, yang tidak lain adalah Giyok Xiao Xiancu. Tangannya masih menggenggam suling Giyok, tapi cuma tinggal separuh, dan sepasang matanya telah redup. Perlahan-lahan So Hui Hang mendekati mereka, dan tak lama barulah berkata, bagaimana dia? Lukanya sudah parah sekali, Sahut Pek Yunhui sambil menggeleng-gelengkan kepala, aku telah mengerahkan To'ap Pan Yogyan Keng ke dalam tubuhnya, entah bermanfaat atau tidak. Oh So Hui Hang terkejut. Berselang beberapa saat kemudian, bibir Giyok Xiao Xiancu mulai bergerak mengeluarkan suara rintihan. Kakak Pek, apakah dia dilukai oleh Huo Xiu itu? Tanya So Hui Hang. Menurut Kulukan, Pek Yunhui menggelengkan kepala, Kuhut Leng Hong mengira aku akan bersedia jadi wakil kau cu, maka dia sangat menghormatiku apabila dia yang melukai Giyok Xiao Xiancu, tentunya dia tidak berani memberitahukan kepadaku tentang ini. Giyok Xiao Xiancu terluka sedemikian parah, sudah pasti ada sebab lain.